Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rifito Fiko Hakim bersama rekan-rekan kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang struktur-struktur ilmu sosial yang terbagi menjadi 7 bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Putrina Pertiwi Di sini saya akan menjelaskan ilmu sosial Ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dengan lingkungan sosialnya Ilmu sosial menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa lalu Cakupan ilmu sosial diantaranya Sosiologi, Antropologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Politik dan Pemerintah dan Psikologi Sosial yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Julian Tika Saya akan membahas tentang pengertian struktur ilmu sosial Kata struktur berasal dari bahasa latin structum yang berarti membangun atau menyusun Nah, ketika kita membahas tentang sebuah pembangunan pasti ada yang dinamakan struktur pembangunnya itu dalam hal pembangunan Nah, dalam kehidupan bermasyarakat juga ada yang dinamakan struktur salah satunya struktur ilmu sosial Dapat kita simpulkan bahwa struktur sosial adalah sebuah bangunan sosial yang tersusun atas berbagai unsur pembentuk masyarakat Jika di dalam sebuah pembangunan atau arsitektur unsur pembangunannya seperti tanah kayu dan batu bata Nah, dalam struktur sosial unsur pembangunannya adalah masyarakat dan lingkungannya itu sendiri Ada pun menurut pengertian beberapa para ahli Yang pertama dari Suarjanan Suekanto Struktur sosial adalah suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan timbal balik dalam masyarakat Nah, yang kedua menurut Raimon Struktur sosial adalah pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terbentuk dari berbagai individu dan meliputi berbagai tipe kelompok serta lembaga di mana di dalamnya terdapat orang yang ambil bagian Nah, dapat kita simpulkan menurut beberapa para ahli di atas bahwa struktur sosial adalah suatu pola hubungan timbal balik antara individu atau kelompok kecil maupun besar sehingga individu atau kelompok tersebut bisa berperan dalam masyarakat Ciri-ciri struktur sosial Yang pertama, muncul pada kelompok masyarakat lalu berkaitan erat dengan manusia lalu dapat berubah dan berkembang bersifat abstrak dan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola Saya datangnya Hida Tenta saya akan menjelaskan fungsi struktur sosial fungsi struktur sosial itu ada tiga yang pertama, ada fungsi identitas fungsi pengawasan dan fungsi pembelajaran Nah, fungsi identitas maksudnya adalah sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh setiap individu atau bahkan sebuah kelompok yang kedua, ada fungsi pengawasan Maksudnya, untuk mengontrol individu yang ada dalam struktur tersebut atau struktur masyarakat agar berbuat sesuai dengan norma yang berlaku Yang ketiga, ada fungsi pembelajaran Maksudnya, individu belajar dari struktur sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut Perkenalkan, nama saya Syahlari Skiaputrinur Insani Saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur ilmu pengetahuan sosial Struktur-struktur ilmu pengetahuan sosial terbagi menjadi tiga Yang pertama, fakta Fakta adalah suatu peristiwa hal atau keadaan yang sudah terjadi dan dapat dibenarkan oleh indera manusia sendiri Yang kedua, konsep adalah sebuah teori atau pembenaran yang ada di dalam pikiran manusia dalam mengingat dan menceritakan fakta yang terjadi dari perspektif dirinya Yang ketiga, generalisasi adalah sebuah kumpulan dari beberapa teori atau konsep yang terdapat pada sebuah fakta yang dapat menghubungkan atau menceritakan fakta tersebut dan pengaruhnya secara lebih luas dan terkoordinir Struktur ilmu sosial Yang pertama, struktur ilmu sosial sejarah Sejarah adalah pengalaman hidup yang dicatat dari masa lalu Mempelajari sejarah berarti mengingat masa lalu Secara etimologi, sejarah berasal dari kata syajorotun yang artinya pohon Sejarah dapat dimaknai sebagai pertumbuhan atau perkembangan dari sebuah pohon yang mana sejarah menjadi akarnya Sedangkan, menurut kemur besar bahasa Indonesia sejarah dapat berarti asal-usul silsilah Jadi, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau Ruang lingkup sejarah ada empat Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa Yang kedua, sejarah sebagai ilmu Yang ketiga, sejarah sebagai kisah Dan yang keempat, sejarah sebagai seni Sejarah mengenal dua dimensi yaitu spasi dan temporal Spasi berarti ruang yang merupakan tempat kejadian suatu peristiwa sejarah Sedangkan temporal berarti waktu yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah Konsep-konsep sejarah Yaitu, perubahan, waktu, masa lampau Peperangan, sistem ekonomi, pemerintahan, kekuasaan, dan lain-lain Generalisasi sejarah Yang pertama, perubahan yang terus menerus telah menjadi kondisi yang umum bagi masyarakat manusia selamanya Yang kedua, peristiwa sejarah yang kompleks tidak dapat dijelaskan satu persatu hubungan sebab akibat yang sama Yang ketiga, peristiwa-peristiwa masa lampau mempengaruhi peristiwa-peristiwa masa kini Perkenalkan nama saya Syahlar Rizkiya Putri Saya akan menjelaskan tentang geografi Geografi itu sendiri adalah mempelajari permukaan bumi Dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya Menurut Hasim dan Lubis, 2006 mengatakan bahwa geografi berasal dari bahasa Yunani Yaitu geo yang mempunyai arti, bumi, dan grafein yang mempunyai arti lukisan atau tulisan Jadi, geografi merupakan ilmu yang menggambarkan atau melukiskan tentang keadaan di bumi A. Konsep-konsep geografi Yang pertama, lokasi Yang kedua, bentuk tanah Yang ketiga, iklim Yang keempat, sumber alam Yang kelima, kegiatan industri Yang keenam, kehususan wilayah B. Generalisasi geografi Yang pertama, karena kemajuan pembangunan ekonomi Manusia terus-menerus merubah permukaan bumi Dengan membuka lahan, membangun bendungan, mengotori udara, dan air Yang kedua, perkembangan perternakan Mengakibatkan perubahan dalam kegiatan mencari nafkah dan pola-pola pemukiman Yang ketiga, kemampuan untuk memecahkan masalah kepadatan penduduk Manusia menggunakan sumber-sumber alam yang ditemukan di lingkungan sekitar fisiknya Untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan perumahan Empat, struktur antropologi Antropologi berasal dari bahasa Yunani Yaitu kata atropos yang artinya manusia Dan logos yang artinya ilmu Jadi, antropologi adalah ilmu tentang umat manusia Atau ilmu yang mencoba memahami umat manusia Baik dari fisik maupun sosial budaya Konsep-konsep antropologi Yaitu ada sifat kebudayaan Kebutuhan dasar manusia Keluarga kecil Yaitu keyakinan agama Generalisasinya Yang pertama, dengan kebudayaan Anggota masyarakat dapat berinteraksi dengan sesamanya Yang kedua, apabila manusia tidak memiliki kecakapan Untuk mengembangkan bahasa dengan komplek Manusia tidak dapat mengembangkan kebudayaannya Yang ketiga, apabila kondisi berubah dengan cepat Maka kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu Di sini saya akan menjelaskan struktur sosial ekonomi Ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga Dan dalam arti luas adalah Mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya Ekonomi membahas masalah kebutuhan yang tidak terbatas Dengan sumber daya yang terbatas Konsep-konsep ekonomi yang pertama adalah kelangkaan Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak Dari jumlah barang dan jasa yang tersedia Yang kedua adalah produksi Produksi adalah pembuat atau penghasil produk Baik dalam bentuk barang ataupun jasa Yang ketiga adalah jumlah permintaan Yang keempat adalah tukar menukar Yang kelima adalah produktivitas Dan yang keenam adalah saling keterkaitan Generalisasi struktur sosial ekonomi Yang pertama adalah perubahan teknologi Sering meningkatkan produktivitas Dan perubahan dalam jenis barang dan jasa yang dihasilkan Yang kedua alat tukar atau uang Diperlukan dalam ekonomi dengan berdasar pada spesialisasi dan perubahan Yang terakhir adalah harga barang dan jasa Mempunyai pengaruh pada keinginan penjual Untuk memasuki produksi dan keinginan pembeli Untuk menjadi konsumen barang dan jasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali ini saya datang di depan Saya akan menjelaskan tentang struktur ilmu sosiologi Secara etimologis, ilmu sosiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masyarakat Dalam pemertian seberhananya, ilmu sosiologi merupakan kegiatan atau topik Yang membahas tentang masyarakat dan widayah Kemudian ada konsep-konsep sosiologi Yang pertama ada kontok, ritual, komunitas, sosialisasi, institusi, dan pemisahan atau pregregation Kemudian ada generalisasi melalui sosiologi Yang pertama, perbedaan dalam nilai kontok atau ideologi Tepat menyebabkan kontrol atau terjadinya kekerasan Yang kedua, dalam suatu organisasi sosial, kekerasan dapat meletus apabila nilai perbedaan tidak diselesaikan Yang ketiga, suatu masyarakat harus mempertahankan aturan sosial melalui kombinasi kelompok, sosialisasi, dan kekuatan apabila masyarakat ingin berfungsi dengan tentera Di sini saya akan menjelaskan struktur ilmu sosial politik Ilmu politik mempelajari tentang kebijakan umum Mereka tertarik dengan perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia dalam masyarakat Khususnya yang terjamin dalam pemerintahan Konsep-konsep ilmu politik yang pertama adalah kekuasaan Yang kedua, organisasi Yang ketiga, masyarakat Yang keempat, demokrasi Yang kelima, peraturan Dan yang terakhir adalah kebijakan politik Generalisasi struktur ilmu politik yang pertama adalah Kebebasan berpolitik merupakan ide yang dapat dilaksanakan hanya apabila diimbangi dengan tanggung jawab berpolitik Yang kedua, keputusan-keputusan berpolitik merupakan pertimbangan-pertimbangan nilai Yang ketiga, hukum merupakan mekanisme yang efektif untuk perubahan sosial Kemudian ada struktur ilmu sosial dalam psikologi sosial Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial atau dalam kehidupan masyarakat Kemudian ada konsep-konsep psikologi sosial diantaranya Belajar Perilaku insting Perilaku yang dipelajari Keterampilan sosial Tahap perkembangan Pemencahan masalah Dan lain-lain Kemudian ada generalasi Yang pertama Perilaku lebih memungkinkan dipelajari dan diulang apabila memperoleh hadiah Kemudian Peran jenis kelamin dipengaruhi faktor-faktor genetik, hormon, dan belajar Kemudian perilaku individu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara faktor pembawa Semua pemencahan masalah berdasarkan pada tingkat kecerdasan kemampuan belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!